Selama operasi antik menumbing 2019 yang berakhir pada 11 Maret, Polres Bangka Tengah berhasil meringkus 4 orang tersangka narkoba. 3 orang tersangka penyelaguna narkoba merupakan target operasi, dan 1 orang tersangka lainnya non-target operasi. 3 orang tersangka narkoba Koba Polres Bangka Tengah di 4 lokasi berbeda. Untuk tersangka IF, diamankan di desa Perlang, dan tersangka D ditangkap di desa Trubus, serta SM diringkus di desa Munggu, dan LD diringkus di Koba. 1 dari 4 tersangka merupakan oknum ASN yang dinas di Pemkap Bangka. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sebanyak 22 gram sabu siap edar, uang tunai, timbangan digital, handphone, dan sepeda motor milik pelaku yang digunakan saat transaksi. Selama kita melaksanakan operasi antik, katakan dengan jumlah TO kita, ataupun target operasi 3, semua terperuhi, dan kasus yang kita ungkap, yaitu 4 kasus. 4 kasus, 3 target operasi, 1 target operasi TO. Untuk tersangka, ada 4 orang. Kempat tersangka terancam pasal 114, contoh 112, contoh 127, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ainis melaporkan.